Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya kedatangan mesin sinso masih pemotong kayu jadi keluhannya rantainya kering oleh dikarenakan olehnya tidak lancar tidak jalan sama sekali kita lanjut bongkar kita lihat apa penyebabnya yang para penonton yang belum subscribe silahkan di subscribe gratis dan tekan tombol loncengnya kita langsung bongkar disini kita lihat hasilnya ya di sini kita lihat nah kelihatannya disini sudah sudah kalah dikit-dikit kelihatan ini dikit mulai dia kelewatan panas oli dan lancar tidak naik jadi bar ini disini kalah juga dikit ini penyebabnya nih olinya udah lancar tidak tidak naik dengannya disini ada lubang kecil untuk fungsinya itu dia oli dari dalam keluar dari situ melalui selan dari sini ada selan kecil disini ini terlihat kering terus berarti olinya ini sudah lama tidak naik melalui lubang kelihatan ini makin buntuk penyebabnya kebanyakan olinya tuh kotoran kotorannya masuk disini boleh dikatakan itu pengaruh dari plastiknya dari kompak gigi yang mempawang gigi penyambung apa sih namanya saya lihat juga cuma yang jelas giginya ini yang haus sudah dipastikan kita coba lihat minum satu saya keringkan jangka saya kering saya 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 hai 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 ya desain itu dibongkar caranya tuh motor ke kanan enggak sih kedepan ya kalau kita membuka moro biasanya kita motor ke kiri ini ke depan ke kanan cara bukanya nah ini ini namanya sprocket kalau dimotor itu kampas kopling nah ini ada ringnya ini kalau dimotor itu lonceng dari sini kelahar nah ini nih yang penyebabnya Hai nah ternyata bukan Oh iya bener di sini nih plastik ini dia masuk di sini nah disini nah sudah haus karengan selang apa nih plastik Oh iya plastik ini sudah bulat biasanya akan ada celah disitu untuk giritnya hai 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 ini ini dia penyebabnya Hai yang kedua nih Oh ini enggak bisa diakali kita lihat disini kita bongkar di dalam ini kita lebih jelasnya kompol ini gimana kita bongkar dulu kita bongkar semua baunya dulu kita pastikan di dalam nah ini ternyata ini ternyata ini penyakitnya Hai ini sudah kalah ini ya jelas Hai jelas tidak muter ini enggak enggak bisa muter kalau ini aus tidak nyambung sama karet karet sama plastik Hai yang pengantar ini pengantar kompa oleh tidak nyambung enggak dikarenakan disini mengalami aus jadi dia itu memutarnya itu tanggung sedikit giginya jadi dia mengalami sederat itu muter dikit Hai udah tidak mantep Hai kalau dia terlalu gigi dia muter langsung ke dalam ikan sedikit cuman ya kita pastikan di sini kompolnya rusak kita bongkar dulu hai 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 lihat disini sudut kelihatan sudah pasti kompolinya rosak dan gigi pengantar kompa oli yang plastik ini nah cerah Hai cerah fungsinya tuh kayak gini ya di sini kan ada derat semakin digasya semakin kencang muter ya mud terhubung ke gigi yang di kompa oli ini tersambung Hai sedangkan itu udah bisa muter hai 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 iya meledih karenakan Hai siang di dalam sini Hai yang terhubung ke lonceng itu Hai rusak mungkin kelewatan panas biasanya sih sering itu kalau dia masuk lumpur hai 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 sudah pasti gang ini rusak dan ya sekian dulu mudah-mudahan video ini bermakna nantikan selanjut video selanjutnya cara merakitnya kita belikan dulu alatnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati